Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhi bi waladiha Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut sebagaimana seorang ibu tidak akan memberhentikan kasih sayangnya ketika kondisi sulit, ketika kondisi resesi, ketika harga-harga naik maka bagaimana Allah SWT melakukan hal tersebut kepada hamba-hambanya yang soleh hamba-hambanya yang bertakwa suatu hari ada seseorang menatangi sosok yang memiliki nama besar di dunia Islam sosok yang bernama Abu Hazim dan orang ini ketika datang ke Al-Imam Abu Hazim mengeluhkan tentang kesulitan ekonomi yang sedang melanda masyarakat di negeri tersebut di saat itu ketika harga-harga barang naik ketika daya beli berkurang hal ini disampaikan oleh si penanya kepada Al-Imam Abu Hazim rahimahullah lalu Al-Imam Abu Hazim bertanya kepada orang tersebut apa yang membuat engkau bersedih apa masalahmu ketika orang ini atau penanya mengangkat isu dengan semangatnya bahwa kondisi berat kondisi sulit harga naik dan daya beli berkurang tapi ternyata respon yang diterima tidak sesuai dengan keinginan si penanya karena imam kita yang satu ini bertanya balik apa yang membuat engkau bersedih apa masalahmu lalu di tengah-tengah kebingungan mengapa responnya sesimpel itu mengapa responnya tidak dramatisir Al-Imam Abu Hazim mengatakan ketauhilah bukankah yang memberikan riski kepada kita yang menjamin riski kita ketika harga-harga barang itu terjangkau dan daya beli itu besar adalah zat yang sama yang memberikan riski kepada kita pada saat harga itu naik dan daya beli berkurang bukankah yang memberikan riski masih sama bukankah yang memberikan riski kepada kita pada saat kondisi sulit kondisi resesi adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita riski dalam kondisi normal maka apa yang ditakutkan kata beliau bukankah Allah Allah ar-Rahman dan ar-Rahim bukankah Allah yang maha baik kepada kita bukankah Allah yang maha menyayangi kita Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sayang kepada kita bukankah Nabi SAW menjelaskan betapa sayangnya Allah kepada kita ketika beliau melihat pemandangan yang begitu penuh dengan nilai-nilai kasih sayang pada saat seorang ibu mencari anaknya dalam masa menyusui lalu begitu ibu itu menemukan anaknya anak itu langsung diambil dan digendong dan disusui di tempat lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya yang sama-sama melihat fenomena seorang ibu yang mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak anak dia yang sempat hilang lalu ditemukan lalu disusui di tempat lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya menurut kalian apakah ibu ini tega melemparkan anak yang baru ia temukan itu ke dalam kobaran api maka para sahabat serentak menjawab tidak ya Rasul selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya dari kobaran api maka tidak mungkin ia lemparkan anak itu ke kobaran api tersebut lalu Nabi SAW mengatakan menyampaikan sebuah prinsip besar yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut sebagaimana seorang ibu tidak akan memberhentikan kasih sayangnya ketika kondisi sulit ketika kondisi resesi ketika harga-harga naik maka bagaimana Allah SWT melakukan hal tersebut kepada hamba-hambanya yang soleh hamba-hambanya yang bertakwa sebagaimana seorang ibu tidak akan mencampakkan anaknya ketika kondisi susah sebagaimana seorang ibu yang baik tetap menampingi anaknya ketika anaknya sedang sulit anaknya sedang sakit dan tidak hanya dekat dengan anaknya ketika anaknya sedang sehat dan anaknya sedang kaya raya maka bagaimana Allah SWT melakukan hal tersebut lallahu arhamu biibadihi min hadihi biwaladiha Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya kalau ibu kita tidak akan tega menelantarkan kita pada saat kita sebagai anaknya sedang tidak punya apa-apa sedang jatuh lalu toko kita tutup ibu kita menjual emasnya untuk kita ibu kita menjual perhiasannya untuk kita ibu kita menjual sawah dan ladangnya di kampung untuk kita lalu mana mungkin Allah menghempaskan kita ma'asyurul muslimin kalau tidak mungkin menghempaskan kita yang ada kita kurang beriman kepada Allah SWT yang ada kita kurang bertakwa kepada Allah SWT yang ada kita kurang yakin kepada Allah SWT yang ada keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah tergerus sebagaimana angka di dalam saldo kita tergerus maka wajar pertolongan itu terasa jauh bukankah Allah berfirman aku tergantung persangka hambaku terhadap diriku kalau kita buruk sangka maka itu yang akan kita dapatkan makanya para ulama sebagaimana Abu Hazim tidak gentar karena mereka yakin yang memberikan riski tidak berubah yang memberikan riski tidak berganti berbeda apabila di kondisi sulit atau resesi Allah tinggalkan kita dan Allah serahkan kita kepada pihak yang jahat kepada kita pihak yang mencueki kita dan pihak yang tidak sayang kepada kita mungkin saat itu bolehlah kita pesimis terhadap kehidupan kita ma'asyur muslimin tapi rob kita tidak berganti rob kita tetap esa kulhu wallahu ahad katakanlah Allah itu maha esa yang berubah adalah kepercayaan kita kepada Allah hujalla wa'ala hatim al-asam pernah menyatakan bahwa saya memiliki sembilan anak saya memiliki sembilan anak siapa di antara kita punya sembilan anak pada hari ini siapa di antara kita punya delapan anak pada saat ini sebanyak di antara kita atau merus kita punya satu anak dua anak tiga anak empat anak hatim al-asam punya sembilan anak dan beliau mengatakan dalam kondisi tersulit sekalipun syaitan tidak berhasil memberikan was-was kepada saya tentang rizki anak-anak saya kenapa demikian? karena iman hatim al-asam tidak pernah sholat jumat dengan kondisi senyaman ini zaman sekalian hatim al-asam tidak pernah bekerja dengan kondisi senyaman gedung ini ma'asyur muslimin tapi itulah iman itulah keyakinan itulah ketakwaan pesimis hanya memperburuk kondisi ma'asyur muslimin meragukan Allah hanya membuat masalah baru di atas masalah-masalah yang sudah ada malas beribadah hanya membuat kondisi semakin sulit ini bukan tentang masalah kondisi yang kita hadapi ini bagaimana kita merespon kondisi tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tolak ayat dua dan tiga wa man yattaqillah yaja'allahu makhroja wa yirzuku min haithu layaktasib barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga kemana ketakwaan? dan ayat ini berlaku dalam kondisi susah maupun kondisi senang kondisi normal maupun kondisi pandemi tidak ada perubahan redaksi ayat tidak ada satupun orang yang mengatakan kalau pandemi ayat ini tidak berlaku tidak ada masyur muslimin wa man yattaqillah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Allah akan berikan jalan keluar bukan yang menciptakan kita dan menjamin rizki kita sama tidak ada perbedaan apabila kita memiliki teman yang sangat kaya ia 10 besar orang terkaya di Jakarta dan ketika pandemi tidak ada perubahan dalam bisnisnya bisnisnya tetap lancar tetap jalan tetap sukses dan yang terpenting dia tetap baik sama kita dan di waktu yang sama bisnis kita goncang bisnis kita terpuruk tapi kita tahu teman kita tidak akan tinggalkan kita kita tahu bisnis ini pun dimodalin oleh dia dia yang support dana buat kita dia yang bantu kita dan hak hari ini dia tidak ada masalah sama sekali bukankah itu menambah kepercayaan diri kita ketika menghadapi kondisi semakin sulit bukankah itu menambah optimisme kita walaupun kita sedang jatuh tapi kita bilang dalam diri tenang aja saya punya sahabat yang selama ini tidak pernah ninggalin saya saya punya sahabat yang senantiasa selama ini men-support saya saya punya sahabat yang selama ini senantiasa mendukung saya dan yang terpenting dalam kondisi seberat ini sahabat saya tidak collapse bisnis dia jalan terus dan dia tidak pernah berubah kepada saya kalau ini adalah keyakinan kita kepada makhluk lalu bagaimana keyakinan kita kepada sang kholik yang mengatakan kepada kita ia akan menjamin rezeki kita kemana iman yang mengatakan kepada kita barang siapa yang bertawakal kepada Allah serahkan urusan kita kepada Allah lalu berikhtiarlah lalu berusahalah adapun hati serahkan semuanya kepada Rabbul Alamin apa yang terjadi fahuwah hasbuh maka Allah akan cukupkan Allah akan cukupkan bagaimana perasaan kita ketika kita sedang sulit saat ini lalu orang terkaya di Indonesia nomor satu mengatakan saya akan cukupkan urusan kalian bukankah ada pengaruhnya dalam perasaan kita kalau manusia bisa membuat itu kepada kita lalu kemana iman kepada Allah Allah menyatakan orang siapa yang bertawakal kepada Allah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Allah akan cukupi dia Allah akan bantu bukan hanya bantu Allah cukupi karena betapa banyak bantuan tidak mencukupi masalah kita kita butuh dana 100 juta lalu teman kita bantu kita apakah masalah sudah pasti selesai? belum bisa jadi dia hanya membantu 20 juta bisa jadi dia hanya membantu 50 juta bisa jadi dia hanya membantu 70 juta dan kita masih punya 30 juta di pikiran kita dan di hati kita tapi ayatnya jelas wa mania tawakala Allah barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwah hasbuh Allah akan cukupkan dia ma'ashirul muslimin jangan sampai kita kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi kita s.a.w orang-orang musyrik di zaman Nabi s.a.w pernah ditanya ada pertanyaan yang dilemparkan kepada mereka dan pertanyaan itu sangat penting sehingga Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman kul wah Muhammad tanyakan kepada mereka tanyakan pertanyaan di bawah ini kepada mereka man yarzukukum minas samai wal ard siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi amman yamliku sam'awal absar pertanyaan berikutnya siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian pertanyaan yang ketiga wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hay siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup pertanyaan yang terakhir wa man yudabbirul amrah siapa yang mengatur seluruh urusan di alam semesta ini apa jawaban mereka fa sayakulun Allah maka mereka pasti menjawab Allah mereka pasti menjawab Allah ini ayat bukan untuk orang-orang bukan tentang berbicara kepada bukan berbicara tentang orang-orang beriman ini ayat berbicara tentang orang musyrik di zaman Nabi SAW yang mereka mensekutukan Allah ketika beribadah tapi mereka tahu siapa yang memberikan rizki kepada mereka makanya berikutnya kul afalat takun katakan kepada mereka kalau mereka meyakini itu semua kenapa mereka atau kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah SWT orang-orang musyrik di zaman Nabi tahu jamaah kalau ditanya siapa yang memberikan rizki kepada kalian Allah maka jangan kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati